Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali di channel mauliyadi ofisial jadi pada hari ini kita lagi membuat video ya tentang pengolahan tanah untuk persembahian bibit karena di video yang kemarin ada sahabat yang bertanya tentang tanah apa yang baik kita gunakan untuk persembahian bibit jadi kita jawab melalui video ini tanah yang kita gunakan yang pertama sekali yaitu tanah yang berwarna hitam kemudian kita haluskan ya kita haluskan tanahnya seperti yang ada di video ini seperti yang lagi ada di video ini kita haluskan tanahnya kita campurkan tanah yang sudah halus dengan kotoran sapi atau kotoran ayam atau tanah jerami juga boleh ya yang penting tanahnya kita bersihkan semua kalau ada kayu-kayu daun-daun kita bersihkan seperti yang di video ini ya agar supaya nanti tanah yang setelah kita aduk ini bagus dan bisa mudah untuk kita tanam bibit ataupun untuk kita semai bibit ya nah ini anggota lagi membersihkan tanah yang sudah kita aduk dengan beberapa macam seperti tadi tanah yang warna hitam yang sama sekali yang kita campur dengan kotoran sapi kotoran ayam dan tanah jerami ya tanah jerami jadi kalau tanah tidak halus nanti tidak bagus untuk kita semai bibit karena tanahnya tidak subur ya tidak subur nah begini cara dalam pengadukan tanahnya ya kita hayat biar biar merata ya biar merata kemudian setelah tanahnya halus tanahnya sudah selesai kita aduk maka kita isikan tanah tersebut ke dalam pole bag ya ke dalam pole bag yang seperti disini kita tidak gunakan pole bag plastik karena susah lama ya dalam prosesnya jadi kita gunakan pole bag yang sudah ada di toko-toko sekarang sudah ada pole bag khusus untuk tempat persembahan bibit nah beginilah sahabat-sahabat tani semua ya jadi kita gunakan pole bag ini karena simple ya mudah dalam catacara persembahan bibit ya mudah dalam cara pekerjaan ya mudah dalam masalah bidang perawatannya juga karena kita gunakan dalam pole bag ini jadi memang harganya juga lumayan tetapi dalam bekerja juga punya kelebihan tertentu ya kalau kita gunakan pole bag yang macam ini ketimbang kertas plastik yang biasa yang seperti di video-video lain ya beginilah cara yang kami lakukan ya sahabat-sahabat tani semua ya ikuti terus ya ikuti terus channel kita channel Mulyadi official ya mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati